Tragis dialami Yas Anah, 59 tahun janda asal desa Konang, kecamatan gelagah Kabupaten Lamongan ditemukan tewas, terbakar di dalam rumah. Peristiwa ini diketahui terjadi pada Rabu 14 April 2021 malam. Korban yang tinggal seorang diri diduga tidak mengetahui jika rumahnya terbakar. Yas Anah ditemukan tewas, bercampur dengan puing-puing sisa kebakaran. Kebakaran terjadi ketika banyak warga yang tengah menjalani sholat tarawi. Berdasarkan informasi, kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh Korea tetangga korban. Ketika itu Korea melihat kobaran api dari rumah korban. Korea pun berteriak meminta pertolongan warga, meski sudah berusaha maksimal dengan peralatan ala kadarnya, api sulit dipadamkan. Kobaran api baru berhasil dijenakan setelah mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Setelah api padam, warga menemukan korban dalam kondisi meninggal bercampur puing kebakaran di dekat pintu. Petugas langsung mengevakuasi jenazah korban lalu dibawanya ke rumah sakit. Dikutip dari SuryaMalan.com, janda sebatangkara ini diketahui mengidap penyakit epilepsi. Terkini, pihak kepolisian tengah menyelidiki penyebab kebakaran. Namun pihak keluarga tidak mengizinkan otopsi jenazah korban. Jenazah korban langsung dibersihkan, disucikan dan dimakamkan di pemakaman desa setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!